Jadi ini penampakan nanasa geng Udah segini geng Selainnya Jadi deh geng Kukumizami Hei apa kabar kalian semua hari ini Jadi Aku itu udah lama banget Kepengen makan nastar Dan disini tuh gak ada So aku pikir Kenapa enggak aku coba buat Aku tuh gak bisa baking sama sekali geng Jadi ini kali kedua Aku baking Dan yang lalu itu aku buat Cherry pie Dan gak terlalu berhasil So ini aku bakal coba buat nastar Dan aku telfon mamaku Ini resep mamaku Aku gak tau aku berhasil buat atau enggak Kalau mamaku sih gak usah ditanya geng Doi tuh jangko banget Bikin kue Dan bahkan dia untuk jual Terima pesanan So ya Aku pikir aku bakal coba buat Dan wish me luck Oke Dan kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa subscribe, like, and comment Dan share ke seluruh social media kalian Oke So sekarang aku bakal kasih tau kalian Bahan-bahan apa aja yang aku butuhin Untuk bikin nastar ini Oke Jadi ini penampakan nanasnya geng Setelah aku kupas Kalian bisa buang Apa sih namanya ini mata-matanya Ini gak harus model begini sih Terserah Cuman aku udah terbiasa Kupas nanasnya tuh model begini So sekarang Ini jadinya hasilnya cuman 750 gram ya Dari 1,3 kilo Setelah dikupas cuman 750 gram So sekarang aku bakal potong Dan aku bakal blender Ini aku kasih potongan nanasnya Kecil-kecil ya geng Supaya gak mampet nanti di dalamnya Jadi sekitaran gini geng Dia punya kehalusan Oke geng udah jadi Sekarang mari kita masak si selain nanasnya Masaknya dengan api kecil aja ya Aku hanya bakal pakai api setengah aja Gak boleh api gede-gede ya geng Nanti kalau dia udah meletup-meletup Udah hampir meletup Mesti ditutup Oke geng ini selain nanasnya Airnya udah mulai menyusut Jadi kondisi kayak gini Kita udah boleh taruh gula Disini aku pakai gula 100 gram ya Jadi udah aku timbang juga nih 100 gram Oke Kita jangan masukin semuanya ya Masukin dikit-dikit dulu Pelan-pelan diaduk Nanti baru masukin lagi Terus kalau kalian punya Daun pandan Vanili Atau kayu manis Kalian bisa masukin ya Cuman disini karena aku gak punya Aku cuma pakai gula aja Dikit-dikit Nanti aduk Masukin lagi Aduk lagi Masukin lagi Kayak gitu Ini aku bakal masak sampai Airnya kering Karena kalau untuk tar nanas Atau nastar Airnya harus bener-bener kering ya Biar awet Cuman kalau untuk selai Misalnya untuk selai roti Gak perlu sampai Kering-kering banget airnya Udah segini geng Selainya Kita bakal tambahin sedikit garam Sedikit aja Setengah sendok teh Gak perlu setengah sendok teh Juga gak apa-apa Cuman kalau kalian gak mau Tambah garam Juga gak apa-apa Cuman Di resep yang Saya tahu Ini tambah garam sedikit Oke Aduk sampai rata Dan akan kita masak Sampai bener-bener kering Airnya Baru bisa dipakai ya Oke geng Kalau dia udah bisa jadi Kayak digulung-gulung Digiling-giling Kayak bola kayak gini Berarti udah cukup kering ya Jadi udah bisa kita angkat Dan kita dinginkan Oke geng Jadi ini bahan-bahannya Aku bakal pisahin Jadi dua adonan Yang pertama ini Adonan yang terdiri dari Telur, margarin, dan gula Ini aku pakai Dua biji kuning telur Dan satu putih telur Terus disini ada mentega 200 gram Kalau kalian punya Margarin Kalian bisa campur Mentega sama margarin Kalian campurkan Menteganya Kira-kira 125 gram Dan margarinnya 75 gram Bagus Cuman aku gak punya margarin Jadi aku bakal pakai Mentega aja Terus disini ada gula Aku bakal pakai Gulanya 65 gram Tiga bahan ini Bakal aku mix ya Di mixer Terus kemudian Aku bakal campurkan Campuran dua ini Yaitu Tepung terigu Aku bakal pakai 300 gram Dan juga Susu bubuk Susu bubuk ini Aku bakal pakai 25 gram Oke geng Jadi itu aja bahannya Sekarang mari kita eksekusi Udah jadi ya geng Sudah tercampur rata Bahannya Sekarang Kita bakal campurkan Si adonan kedua Yaitu Tepung terigu Yang sudah aku campur Dengan Susu bubuk Perlahan-lahan Masukkan ke adonan pertama Ini Ini kan masih banyak Sisanya geng Jadi kita Berisikan dulu Si Apa namanya ini Yang tuh ngocok Ini Udah tercampur rata geng Jadi sekarang Kita akan bentuk Si talan nasnya Dan akan kita masukin Si selan nasnya Oke geng Sekarang kita bakal Bukin Eh bukit Sekarang kita bakal bikin Bentuk Nastarnya Tapi terlebih dahulu Kalian lapisin Si loyang ini Sama sedikit Menteg ya Karena aku cuman Pakai satu nanas Hasilnya cuman segini geng Tuh Nanti kalau ini berhasil Baru buat lagi Karena ini pertama kalinya Ini bakal aku buat Oke Udah gak lengket Karena adonanku cukup banyak Jadi selain nanasnya Gak bisa begitu banyak Udah cuci tangan geng Ulat-bulat gini Sampai jumpa di sini Ganti dapat 23 geng ya ini jelek sih yang pernah ini ini sama ini jelek jadi ya sudah nggak apa-apa jadi kalau berhasil baru kita buat lagi oke cuy tangan sekarang aku bakal buat si adonan kuenya masukin oke geng sekarang aku bakal bentuk si nastarnya aku nggak punya capitan ya capitan aku nggak punya capitan jadi aku bakal buat nasar yang modal biasa aja yang bulat nah ini udah jadi geng udah full jadi untuk lumas atasnya aku pakai 2 biji kuning telur dan satu sendok tehnya minyak goreng jadi ini bakal kita bumas atasnya supaya nanti cantik semuanya ini yang tiga ini salah teknis jadi mereka gede sendiri bertiga oke ini udah semuanya sekarang kita masukkan ke panggangan kita panggang selama 15 menit di suhu 160 derajat geng nanti baru kita turunkan suhunya ke 100 kita panggang lagi 15 menit ini nggak tahu kenapa geng sampai pecah-pecah nih kayaknya kegedean deh nanti aku coba buat yang lebih kecil deh jadi aku bentuknya yang kecil-kecil sekarang geng biar nggak pecah aku harap sih semoga ini nggak pecah lagi ya saya sekarang aku bakal masukin ke oven oke geng udah 15 menit aku bakal keluarin tuh apa taro olesan di atasnya ya terserah sih kalian bisa juga dari yang apa awal-awal taro juga udah bisa maksudnya sebelum masukin oven udah dioles juga bisa yang tadi yang awal-awal aku gitu sih cuman sekarang saya ubah jadi panggang dulu sebentar 15 menit habis itu baru saya keluarin saya oleskan si olesan atasnya tuh kan geng ini udah kecilin hasilnya lebih cantik tadi itu ya Allah sampai pecah-pecah saking gedenya jadi bener tuh kayak gini ya ya lihat pencet aduh kita turunin ini jadi 100 oke panggang lagi 15 menit oke geng kelar mari kita angkat jadi deh geng nih ini yang trik pertama lihat yang gede-gede udah habis udah mau habis maksudnya dimakan setiaku dan mertua mereka suka banget yeay tuh jadilah nastar ala 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 saya lihat deh bedanya enak enak gak? enak? enak enak dia suka banget geng beginilah geng penampakannya nastar tarnanas ala ala desi jaduh oke nastar predigil enak 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 banget semuanya panas mantap kalau kalian mau buat kalian bisa contoh simple cuma agak capek sih tapi worth it sayang, segitu aja video kita kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, yang udah temenin aku buat master untuk pertama kalinya kita ketemu lagi di next video adianto, bisu-bisu sub indo by broth3rmax